Pemirsa pada momen Hari Guru Nasional yang jatuh tanggal 25 November setiap tahunnya, Anita Wulandari, salah seorang guru di SMA swasta di kota Jambi, mengatakan dirinya memilih bekerja sebagai guru untuk mewujudkan generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter di masa depan. Anita Wulandari merupakan salah satu wanita yang memilih berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah menengah atas swasta di kota Jambi. Dirinya bahkan sudah menjadi seorang guru selama kurang lebih 4 tahun. Anita mengajar sebagai guru bahasa Inggris di sekolah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memilih menekuni profesinya sebagai guru dikarenakan dirinya bisa menemukan karakter yang berbeda di setiap siswa-siswi yang diajarkannya. Meski terbilang masih muda, tetapi baginya menjadi seorang guru ini bukan hanya mendidik siswa-siswi saja, tetapi menjadi seorang guru harus bisa membuat siswa-siswinya merasa nyaman dalam mengikuti semua pelajaran yang diberikan. Dirinya juga berharap agar anak-anak yang dididiknya ke depannya dapat memiliki pola pikir yang cerdas dan dapat memilih mana yang baik dan yang buruk bagi anak-anak ini ke depannya. Meski masih kurangnya perhatian terhadap guru-guru saat ini, dirinya tetap mengajak para guru-guru di luar sana agar tetap semangat menekuni profesi sebagai guru. Tapi kalau mulai ngajar, karena mungkin jurusanku itu dulu keguruan, jadi mungkin kita ada namanya PPL, kan disitu udah belajar-ngajar. Yang pertama-tama shock sih, like I don't know how to deal with students. Tapi ketika officially I become a teacher, hal yang bikin aku enjoy adalah aku bisa ketemu banyak karakteristik manusia, which is my student, ya anak-anak, dengan tentunya mereka tuh dari background keluarga yang berbeda. Anak-anak itu hadir dengan latar belasang masalah yang of course juga beda-beda. Dan selanjutnya sebagai guru tuh, kita akan menemukan berbagai cara yang bervariasi ketika kita menjalani hari-hari. Karena tentunya the problem yang we face juga beda-beda. Dan perkembangan emosional juga yang aku dapat ketika jadi guru itu juga luar biasa. Aku bisa belajar untuk bagaimana menangani beberapa hal khusus yang mungkin terkait anak muridku.